Facebook halaman ini sebab gunanya kenapa pertama bisa untuk jualan, bisa membranding, atau memperkenalkan merek produk kita, bahkan diri kita sebagai owner gitu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Live Renner Project Buat teman-teman yang baru mampir, selamat datang di Live Renner Project Banyak nih teman-teman yang sering banget nontonin video kita, nge-menin, like, dan lain sebagainya tapi belum subscribe So jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, untuk membantu kita lebih semangat lagi untuk buat video dan konten-konten lainnya Oke, jadi sekarang Renner, kita akan kembali lagi bahas dari requestan teman-teman Jadi aku tuh buat video ini terinspirasi dari salah satu subscriber yang udah lama banget nanya, rutuh ketika Ramadan Dan kita kebetulan lagi ada fokus di pemasaran, belum sampai kita respon, jadi sekarang kita langsung buangkan aja videonya Ini ya dari ODesign Kak, saya punya FB utama atau profil dan dua halaman di dalamnya Bagaimana cara jualan di FB Marketplace sebagai halaman Itu aku terinspirasi dari situ Terus juga sebelumnya ada yang nanyain prihal si fans page Facebook ini atau halaman Facebook Kita sebut aja halaman Facebook biar gampang Ya tapi sebelum kita kesana, ke pemasaran dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya kita dari awal dulu ya teman-teman Karena masih banyak banget yang mungkin belum tahu, belum paham dan belum mengenal fitur-fitur di dalamnya Jadi kita akan bahas dulu dari awal Oke, jadi apa sih ke Facebook halaman itu? Apakah sama dengan Facebook profile? Apakah sama dengan Facebook Marketplace? Apakah kita bisa jualan di Facebook halaman? Kita akan bahas disini So, jangan skip teman-teman videonya Karena ini akan benar-benar menarik banget sampai akhirnya Dan kita akan langsung ambil datanya kembali lagi dari Meta ya Jadi Meta ini perusahaan Di atasnya Facebook Ada IG Facebook dan ada WhatsApp Kita langsung aja ambil dari Facebooknya langsung Halaman bisnis Facebook gitu Jadi dari namanya aja, dinamain sama Meta Halaman Facebook ini adalah halaman bisnis Facebook Jadi ketauan banget, oh kayaknya ini untuk bisnis Itu kan keren banget lah Halaman bisnis Facebook adalah platform gratis bagi bisnis Merak, selebriti, gerakan, dan organisasi untuk menjangkau pemirsa mereka Jadi kalau misalkan kita mempunyai bisnis, merk dia, merk dagang Kalau kita adalah selebriti, gerakan, dan organisasi Kita bisa banget Bahkan Facebook halaman ini penting banget untuk menjangkau audiens kita Atau gampangnya biar merk kita tuh dikenal oleh banyak orang melalui Facebook halaman ini Kita juga suka liat ya biasanya Toko-toko seperti Cristiano Ronaldo Terus juga Jokowi Bahkan yang lainnya itu pada punya halaman Facebook Biasanya membagikan informasi dan lain sebagainya itu di halaman Facebook Seperti itu Bahkan banyak banget merek-merek Suka kita lagi scrolling nih Facebook Tiba-tiba ada merek dirigo Itu biasanya gencar banget Mempromosikan dan mengenalkan brand atau merk mereka di halaman Facebook ini Halaman bersifat public gitu loh teman-teman Jadi ketika emang yang lain itu bersifat private Ini adalah satu wadah atau sistem yang bersifat public Karena sebelumnya kita juga udah bahas Aku juga sering banget nih sampein ke teman-teman Teman-teman kalau mau jualan silahkan share di public gitu Teman-teman kalau mau jualan jangan cuma nge-posting ke story doang Kalau story biasanya yang ngeliat kan dikit doang Tapi posting lah ke banyak elemen Posting lah ke tempat yang lebih luas Posting lah ke masyarakat yang lebih banyak lagi Nah ini adalah salah satu hal yang bisa digunakan oleh kita Jadi kita bisa nge-share lewat halaman Facebook Dan ini katanya udah dijamin banget ini bersifat public atau luas gitu loh Sedangkan profile Facebook bisa dijadikan pribadi gitu Bener banget jadi kalau profile Facebook Profile Facebook itu adalah Facebook kita teman-teman ya Facebook saya Cun Cun Nasi Karena nama saya Cun Nasi gitu loh Jadi biasa sesuai nama ya teman-teman Itu bersifat private karena itu ada batasannya Biasanya story yang kita pasang juga yang nonton adalah teman-teman kita Statusnya kita update juga yang nontonnya paling teman-teman kita lagi dan lain sebagainya Bahkan kita dibatasi 5000 pertemaran saja Tapi kalau di halaman Facebook ini lebih luas lagi dan itu unlimited ya tanpa batas Google bisa mengindex halaman Anda sehingga memudahkan orang untuk menemukan Anda Ini bener banget loh teman-teman Jadi emang halaman ini halaman Facebook ini bener-bener digencarkan banget Loncatannya juga lebih besar banget Karena ini bersifat public Tapi kalau misalkan profile Facebook atau yang lainnya Itu kan emang bersifat private atau pribadi Itu untuk chatting-chattingan sosial pribadi Jadi biasanya tidak terlalu digencarkan oleh Google Terus teman-teman karena emang fitur Facebook ini juga adalah fitur yang baru Yang tadi dikhususkan untuk bisnis Ini mereka tuh punya banyak banget keuntungan Terutama untuk kita seorang menjual ya Atau kita yang mempunyai merk dagang sendiri Pertama ini gratis dan mudah Bener mudah banget Kenapa mudah banget? Karena ini gak beda jauh dengan profile Facebook kita Cuman kalau profile Facebook kita Biasanya kita untuk pasang status ya Atau ya update status Misalkan hari ini lagi hujan nih Atau misalkan lagi berkunjung ke pondok pesantren Anu ngejenguk anak misalkan Itu kan biasanya di status profile kita Biasanya kayak gitu Tapi kalau misalnya di Facebook halaman Ini postingannya sama ya Teman-teman bisa dilihat disini Ini untuk Facebook profile Ini tampilan untuk Facebook halaman Ini sama banget Untuk statusnya juga sama Cara uploadnya juga sama Dan juga emang kemudahannya juga sama gitu Kenapa kok mudah banget ya? Karena justru aplikasi itu sekarang tuh apa-apa tuh jadi mudah Biar banyak orang yang pake Tapi kalau misalnya ribet itu kan orang-orang gak mau pake Jadi ini mudah banget Facebook halaman ini semudah Facebook profile yang biasa kita gunakan Itu halaman yang mudah dan juga gratis sampai biaya Cuman bedanya kalau misalkan di Facebook pribadi disini Itu kita biasanya emang untuk diri sendiri aja gitu Diri sendiri, keluarga, apa yang kita rasakan Terus apa yang kita sukai Kita kemana dan sebagainya Testing makanan dan sebagainya Tapi kalau misalnya di Facebook halaman Karena itu adalah halaman bisnis kita Itu bisa kita gunakan untuk mengenalkan brand-brand kita Apa-apa tentang bisnis gitu kan Apa-apa tentang produk kita Nah itu tujuan utama dari halaman Facebook Dan juga serbaguna Bener banget nih teman-teman Jadi dari Facebook halaman ini Sebabu nanya kenapa Pertama bisa untuk jualan Itu penting banget Karena emang itu tujuan kita Dan tujuan teman-teman Tentu saja nonton di Youtube kita Itu untuk jualan Terus juga kita untuk bisa membranding Atau memperkenalkan merek produk kita Bahkan diri kita sebagai owner gitu Teman-teman biar kita lebih akrab lagi Bisa follow IG kita ya Di sana juga kita bisa saling siapa Bisa tahu kegiatan kita sehari-hari Dan lain sebagainya Terus selanjutnya Terhubung dengan pelanggan Miliaran orang menggunakan Facebook Untuk berkomunikasi dengan pelaku bisnis Gunakan halaman Anda Untuk membangun loyalitas Dengan pelanggan lama dan juga baru Dan teman-teman serunya banget Di Facebook halaman ini Kita bisa mengasah skill kita Dalam berinteraksi dengan masyarakat online Atau kita juga bisa sedikit-sedikit Memperbaiki copywriting kita Gimana caranya nih ketika emang kita upload status Terus banyak orang yang like Dan lain sebagainya Itu pasti banget terasah di Facebook halaman ini Jadi teman-teman Kalau di Facebook profile Atau di profile Facebook kita Biasanya kita cuma mengandalkan Teman Yang sama-sama teman Kita nge-add pertemanan Mereka menerima pertemanan kita Itu aja Tapi kalau misalkan di Facebook halaman ini Kayak IG Jadi ada pengikut Terus ada juga yang menyukai Dan lain sebagainya Seperti itu Beriklan dengan halaman Anda Ini bener banget Pasti kita pernah banget Kita lagi nge-scroll Facebook profile kita Lagi liat-liat story teman kita Eh tiba-tiba aku ada yang jualan gitu Padahal kayaknya aku belum pernah ada yang punya teman Yang jualan ini gitu kan Itu adalah Ads dari Facebook halaman Jadi bisa banget teman-teman Halaman Facebook kita dipromosikan Dengan murah meriah juga Biar merk kita Biar dagangan kita juga Terekspos ke lebih banyak orang lagi Atau tepatnya ke lebih banyak pengguna Facebook lagi disitu Terus juga fitur populer halamannya Seperti informasi bisnis Postingan pesan Fituran insight Kita langsung aja Langsung ke sini ya Kita liat aja Kita langsung cek aja Kayak gimana sih Facebook halaman itu Nah ini ya Jadi di bawah profile kita Biasanya langsung ke Facebook halaman Sama banget disini Ada profile Ada foto Terus ada nama bisnis kita Atau nama halaman kita Juga ada Foto apa namanya tuh Yang besar itu ya Disini ada postingan Postingan-postingan setiap hari Kayak gini Postingan-postingan jualan Atau juga memperkenalkan Tadi merk kita Atau juga memperkenalkan kita sebagai owner Disini juga ada foto-foto yang telah di upload Nah disini Ada promo Ini keren banget Bisa mengatur promo Ada grup Ini terhubung langsung ke grup Nah ini dia grupnya Jadi ketika emang Teman-teman pas sudah mengenal grup Facebook Sejak lama Karena itu banyak banget Tapi kalau mengenal untuk halaman Facebook Ini baru ya teman-teman Karena emang jarang gitu Orang pebisnis yang punya halaman Facebook Ini bisa terhubung langsung Ada komunitas Terus juga video Acara Dan ini tentang tuh Banyak hal Dan kerennya banget teman-teman Untuk di Facebook halaman ini Infonya lengkap banget Terutama bisa kita hubungkan dengan Linsopi Tokopedia Terus dengan Instagram kita Email Nomor WA Dan lain sebagainya Jadi bener-bener Untuk bisnis banget Dan juga Kita bisa lihat Ini postingan yang manual ya Ini bekas kemarin Ramadan teman-teman Bisa dilihat juga Misalkan yang ini Ini bisa Dianalisis ya Bisa dianalisis Diklik ke sini aja Ini langsung ada Nah ini orang yang dijangkau 1.700 Percakapan Pesan dimulai Kemarin Ini aku ngabisin uang 22 ribu Teman-teman 22 ribu doang Ada 21 pesan yang masuk gitu Itu lumayan banget kan teman-teman Lumayan banget Jadi next kita akan belajar Bagaimana caranya Mengiklankan produk kita di halaman Jadi jangan lupa subscribe Karena kedepannya masih banyak hal Yang bisa Kita sharing teman-teman Nah seperti ini ya Barang umumnya Dan juga teman-teman Facebook halaman ini Menentukan pangsa yang tepat banget Jadi ketika emang tadi aku ngiklan Cuma 22 ribu doang Ini pesan yang masuk ke WA Itu banyak banget Tadi ada sekitar Berapa ya Itu cukup hemat Karena emang Facebook halaman ini Menentukan pangsa Pasar yang tepat gitu loh teman-teman Jadi gimana nih teman-teman Tertarik juga kan Untuk perjualan Dan membuat Halaman Facebook sendiri Kita akan buangkan tutorialnya Kedepannya Sejangan lupa subscribe dulu Mungkin itu aja teman-teman Jadi halaman Facebook ini Menjadi alternatif kita Untuk berbisnis di Facebook Selain menggunakan Facebook marketplace Facebook profile Facebook halaman ini juga cukup efektif Untuk kita Memperkenalkan brand kita Agar dikenal masyarakat luas Bahkan teman-teman Kalau brand-brand besar Seperti yang tadi saya sebutkan Seperti Airygo Terus juga brand-brand besar yang lainnya Itu biasanya emang Gencar banget Bahkan banyak banget promosi-promosi melalui Facebook halaman Kenapa kok pake Facebook halaman Karena banyak banget Pengguna Facebook Jadi ketika emang beriklan di Facebook halaman Itu akan otomatis masuk ke brand Facebook semua penggunanya Gitu Kenapa gak beriklan di Facebook marketplace Karena gak semua orang belanja di Facebook marketplace teman-teman Tapi kalau Menggunakan Facebook itu Hampir semua orang menggunakan Facebook Mungkin itu aja teman-teman Kalau misalkan teman-teman ada Yang perlu ditanyakan Atau mau minta dibuatkan tutorial Langsung aja komen di bawah Kita akan buatkan Dan mudah-mudahan teman-teman lancar semuanya bisnisnya Juga disiapkan Dibiarkan kemudahan ya Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax